Ya, Pancasila itu apa? Ya benar ya, Pancasila itu adalah lambang Adalah dasar negara Kalau Garuda, Pancasila itu adalah lambang negara Tetapi Pancasila adalah dasar negara Ya benar, Beatrice, Elaine, Jason, Asila, Everett, benar Nah, mau nanya, semua dengar suara serat Kalau tidak kedengaran suara serat Kamu bisa pilih joint audio Ya, oke kita mulai Nah, Garuda Pancasila adalah dasar negara Indonesia Oke ya, seakan bercerita asal-usul sejarah dari Pancasila Oke Nah, begini ya Bentar ya Bentar ya Bentar ya Nah, kita mulai Sejarah Pancasila Nah, jadi dulu itu Nusantara atau negara kita Indonesia itu Ya, adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam Ya, kaya dengan sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara lain Ya, seperti rempah-rempah Ya, dulu negara lain Termasuk yang khususnya negara barat Seperti Belanda, Australia, dan lain-lain Ya, itu mereka itu tidak ada namanya rempah-rempah di tanah mereka Jadi, rempah-rempah itu pada saat itu di negara barat Rempah-rempah harganya mahal Bisa lebih mahal daripada emas Jadi, mereka mencari negara mana yang mempunyai rempah-rempah yang berlimpah Dan itu adalah Indonesia Dan pada saat itu Belanda datang ke Indonesia dan menjajah Indonesia Jadi, menjajah itu adalah gimana? Ya, berarti pada saat itu Indonesia Rakyat Indonesia yang bekerja Tetapi yang menimati hasil adalah Belanda Ya kan? Tidak ada kan? Jadi Nah, rempah-rempah itu Nah, rempah-rempah itu sebenarnya Ya, rempah-rempah itu sebenarnya Ya, rempah-rempah itu seperti bumbu-bumbu masakan Seperti jahe, kunyit, merita, lada Ya Oke, Vinan mau tanya apa, Vinan? Oh, suara se Aduh, tes Satu, dua, tiga Suara seputus-putus Jelas, suara se Oke, jelas ya Oke, jelas ya Berarti kalau putus-putus Berarti koneksi kalian agak Agak bermasalah Jadi, berarti bagus sekali Oke Jelas, jelas Jelas kok berarti Oke, bagus ya Nanti kalau misalnya putus-putus Kendala Kalian bisa lihat Video ini akan di-share Ke Youtube Ya Nah, kita lanjut Nah, jadi dulu bangsa Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda Nah, rempah-rempah itu adalah bumbu-bumbu masakan Yang biasa kita tanam Seperti rempah Merita Buah pala Buah pala Jahe Dan lain-lain Oke Nah, jadi Pada saat itu Bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda Ya, oleh Belanda Ada yang ingat gak Bangsa Indonesia dijajah Belanda Berapa tahun Lamanya Kalian tahu Berapa tahun 350 tahun Ya, benar Ya, benar Siapa lagi Megan, benar Indonesia dijajah oleh Belanda Dengan waktu yang sangat lama 350 tahun Ya, dan selama itu Rakyat Indonesia itu bekerja Ya, tapi Yang menikmati hasil adalah Belanda Dan kemudian Ya Pada tahun 1942 Belanda Belanda itu Menyerah tanpa syarat kepada Jepang Ya Jepang datang ke Indonesia Dengan membawa harapan Ya Pada saat itu Jepang datang ke Indonesia Dan Belanda Menyerah kepada Jepang Sehingga Indonesia Diberikan kepada Jepang Nah, Jepang baik tidak Pada saat itu Jepang Menjanjikan Ya, pada saat itu Jepang menjanjikan Akan membebaskan Indonesia dari penjanjian Belanda Ya Pada saat itu Jepang Datang ingin Membebaskan Indonesia dari Belanda Ternyata Jepang Baik Atau tidak Ya Ternyata Jepang itu Lebih gejam Daripada Belanda Ya Ada yang tahu Masih ingat Jepang menjanjikan Indonesia selama Berapa tahun 3,5 tahun Ya benar Penjanjian Jepang itu Lebih menyakitkan Jadi Sebagian Rakyat Indonesia itu Dipaksa Untuk Bekerja Tanpa Dikasih makan Seperti gambar ini Ya Sama sekali Tidak dikasih makan Tapi dipaksa Untuk bekerja terus Membangun Jalan raya Membangun Oke Ceril Yang tidak bisa dengar suara Coba nanti Tekan Join audio Ya Yang putus-putus Berarti Koneksinya Sedang tidak bagus Oke Ya Kasian sekali Pada saat itu Bangsa Indonesia Dijajah selama 35 tahun Oleh Jepang Ya Disiksa Dipaksa Kerja Tetapi Tidak diberi makan Ya Tetapi Pada saat Perang dunia kedua Perang dunia kedua Dimana seluruh negara itu Berperang Jepang juga ikut berperang Jadi pada saat itu Jepang kekurangan Tentara Ya Jepang kekurangan Tentara pasukan Sehingga Jepang membutuhkan Bantuan Nah Kepada siapa Jepang Meminta dukungan Kepada siapa Ya Jepang meminta dukungan Kepada Indonesia Pada saat itu Ya Jadi Se Jepang kan jahat Kepada Indonesia Jadi Bagaimana Indonesia Bisa membantu Jepang Jadi Untuk menarik Hati Bangsa Indonesia Jepang Menjanjikan Kemerdekaan Jadi Jepang Mengatakan Kepada Indonesia Bila kalian Membantu saya Saya akan Kami akan Memberikan Kemerdekaan Kepada Kalian Bangsa Indonesia Sampai Sampai disini Jadi Jepang Menjanjikan Kemerdekaan Kepada Indonesia Pada saat itu Sampai disini Jelas Oke Bagus Jadi Untuk memenuhi Janji Jadi Dari Jepang Jepang Mem Buat Suatu badan Untuk menyiapkan Kemerdekaan Indonesia Nama badannya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Ada Tahu Ada yang tahu Tidak Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Disingkat Sebagai Apa Ya Betul BPUPKI Alina Betul Nikolas Betul Peter Diam Oke Ya Pandi Semua Berarti BPUPKI Jadi BPUPKI Ini Dibentuk Untuk Untuk Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia Ya Nah Betul Disingkat BPUPKI Jadi Pada Tanggal 17 Agustus 1945 Ternyata Pada saat itu Amerika Dengan 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 Pesawatnya Menjatuhkan Bom Atom Ke Negara Jepang Ya Satu Bom Atom Itu Menghancurkan Satu Kota Dua Bom Atom Yang Dijatuhkan Menghancurkan Dua Kota Yaitu Hiroshima Dan Nagasaki Pada saat itu Jepang Kewalahan Sehingga Jepang Tidak Lagi Mempunyai Kekuatan Ya Di Indonesia pun Jepang Tidak memiliki Kekuatan Jadi pada saat itu Adalah Kesempatan Yang Bagus Ya Untuk Indonesia Dapat Merebut Kembali Kemerdekanya Dari Jepang Oke Ya Akhirnya Indonesia Dapat Mendapatkan Kemerdekanya Sendiri Nah Jadi pada saat Indonesia Pemerdeka Pada Tanggal 17 Agustus 1945 Pada saat itu Indonesia Belum ada Dasar Negara Jadi Pada Sidang BPU PKI Yang pertama Pada Tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Sukarno Mengusulkan Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia Nah Tadi Dasar Negara Diusulkan Oleh Siapa Oleh Siapa Dasar Negara Kita Diusulkan Oleh Siapa Tolong ya Itu Di chat Itu Tolong Jangan Spam chat Kalian Hanya Boleh Menjawab Jangan Sampai Langsung Nanti Ben Oke Benar Yang mengusulkan Pertama Sekali Dasar Negara Itu Pancasila Sebagai Dasar Negara Adalah Insinyur Sukarno Insinyur Sukarno Kalau Sultan Hamid II Itu adalah Orang Yang Mendisain Garuda Pancasila Orang Yang mendisain Garuda Pancasila Adalah Sultan Hamid II Tapi Yang mengusulkan Pancasila Adalah Insinyur Sukarno Oke Sekali Lagi Semohon Jangan Spam Bisa Bisa Good Nah Pancasila Ini Sebenarnya Adalah Kata Yang Sudah Ditemukan Pada Masa Kerajaan Dulu Ya Tercantum Dalam Kitab Kutas Koma Karya Empu Tantulan Nah Ada yang Tahu Tidak Pancasila Itu Terdiri Dari Berapa Kata Ayo Pancasila Terdiri Dari Berapa Kata Salah Kok Lima Si Ya Benar Pancasila Terdiri Dari Dua Dua Kata Yaitu Panca 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 Dan Sila Panca Itu Adalah Lima Sila Adalah Prinsip Atau Dasar Jadi Pancasila Adalah Lima Prinsip Atau Dasar Yang Harus Kita Ikuti Dalam Berbangsa Dan Bernegara Aku Menang Afredo Mantap Sekali Tadi Dasar Negara Kita Adalah Pancasila Sedangkan Lambang Negara Kita Adalah Burung Garuda Pancasila Burung Garuda Ini Garuda Adalah Tunggangan Dewa Ada Masih Ingat Garuda Adalah Tunggangan Dewa Dewa Apa Betul Dewa Wisnu Nanti Kalau Keluar Di ujian Tulis Yang Lengkap Dasar Negara Betul Garuda Ini Ada Tunggangan Dewa Wisnu Dari Mitologi Hindu Burung Garuda Ini Digambar Dan Didesain Oleh Sultan Hamid Kedua Jadi Burung Garuda Ini Sebenarnya Ada Arti Bukan Setelah Gambar Burung Garuda Ini Mempunyai Arti Yaitu Jumlah Bulu Dari Burung Garuda Mempunyai Arti Oke Nah Seingin Bertanya Ada 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 Berapa Jumlah Bulu Di Leher Garuda Pancasila Ada 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 Berapa Ayo Ayo Berapa 45 38 Yang Mana Yang Benar 46 19 Beri 48 19 45 Yang Benar Yang Benar Adalah 45 Helai Jumlah Bulu Pada Leher Garuda Pancasila Ini Melambangkan Tahun Indonesia Merdeka Yaitu Pada Tahun 45 Ya 1945 45 Lalu Jumlah Pada Jumlah Bulu Pada Sayap Garuda Pancasila Ada Berapa Ya 17 17 19 17 17 Atau 19 Ya Oke Oke Kalau Kamu Hitung Dulu Pada Sayap Burung Garuda Ini Ada 17 Ya Yang Melambangkan Tanggal Kemerdekan Indonesia Yaitu Pada Tanggal 17 Agustus Ya Siapa Yang Benar Tadi 17 Ye Benar Ye Ye Oke Bagus Tepu Tangan Semua Ye Oke Sekarang Pertanyaan Selanjutnya Berapakah Jumlah Bulu Pada Bawah Perisai Ya Atau Pangkak Ekol Ada Berapa Ada Berapa Ayo 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 Berapa Pangkak Ekol Di Bawah Perisai Buka Ekolnya Berapa 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 Sah Salah Jumlahnya Adalah 19 Ya 19 Ini Jumlah ini Melambangkan Tahun Tahun Dari Indonesia Merdeka Yaitu 1945 Nah Ini Pertanyaan Terakhir Jumlah Jumlah Bulu Pada Ekol Pancasila Jumlah Bulu Pada Ekol Garuda Pancasila Ada Berapa Ayo 8 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 Betul Enggak Yang 8 Ya Benar Ya Jadi Ekol Ini Melambangkan Bulan Dari Kelahiran Bulan Dari Kemerdekaan Indonesia Yaitu Bulan 8 Atau Agustus Finet Mau Nanya Finet Mau Tanya Apa Coba Finet Oke Selanjut Tolong Jangan Spam Ya Didik 15 Minit Lagi Oh Ya Oke Main Cepat Oke Nah Selain Jumlah 10 Warna Pada Burung Garuda Juga Ada Artinya Nah Kamu Melihat Itu ada Warna Merah Merah Artinya Adalah Keberanian Ya Merah Membarah Berarti Kalau darahnya Masih Merah Membarah Berarti Masih Berani Ada yang Bilang Kalau sudah Tua Itu Darahnya Sudah Merah Jambut Enggak Bercantai Merah Itu adalah Keberanian Oke Keberanian Dan emas Adalah Keagungan Bangsa Emas Itu kan Mulia Betul Ya Emas Maha Kan Jadi Burung Garuda Ini Keemasan Mengelambangkan Keagungan Bangsa Dan Kalau Kamu Lihat Ada warna Putih Putih Itu Kesucian Ya Suci Berarti Tidak Penoda Putih Besi King Trong Ting Oke Nah Kalau Kamu melihat Burung Garuda Ada Perisai Di Perisai Itu Ada Beberapa Simbol Dan Simbol Itu Melambangkan Sila-sila Yang Ada Di Pancasila Oke Nah Ini Ayo Sama-sama Kita Baca Pancasila Satu Ketuhanan Yang Maha Esa Dua Kemanusiaan Yang Hadir Dan Berada Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Pemusiawara Tan Pewakilan Dan Lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Oke Ya Nah Oke Ini adalah Simbol Dari sila pertama Yaitu Bintang Adalah Bintang Yang Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa Tuhan Kan Tinggi Bintang Kan Tinggi Ya kan Nah Jadi Bintang Itu Melambangkan Tuhan Ketuhanan Yang Maha Esa Karena Bintang Tinggi Dan Bintang Seperti Tuhan Ya Oke Saya Saya Suka Bintang Oh Bagus Suka Suka Bintang Oke Nah Sila kedua Lambangnya adalah Rantai Rantai Emak Nah Kamu lihat Rantai ini Saling Menyatu Tidak Terputus Benar ya Nah Ini Melambangkan Melambangkan Perempuan Dan Laki-laki Di Indonesia Ini Semua Rakyat Indonesia Itu Bersatu Tanpa Terputus Ya Kita Satu Saling Bekerjasama Ya Kalau kamu melihat Ini Di lantai Ada segitiga Ada bulat Ada segitiga Ada bulat Kamu melihat Ya Jadi Segitiga itu Ya Melambangkan Laki-laki Dan Lingkaran Bulat itu Melambangkan Perempuan Jadi Mereka Menyatu Oke Ini Adalah Simbol Sila Kedua Oke Simbol Sila Ketiga Adalah Pohon Beringin Ya Pohon Beringin Nah Kalau kamu Panas-panas Kamu Bertendu Di bawah Pohon Beringin Ini Kamu Akan Merasa Sejuk Sehingga Pohon Beringin Ini Berarti Melambangkan Melambangkan Negara Indonesia Yang menanggi Seluruh rakyat Yang terdiri Dari berbagai Macam suku Jadi kita Semua ini Ada banyak Suku Berbagai Macam suku Kita dilindungi Oleh negara Indonesia Mengerti saya Di sini Kamu lihat Pohon ini Bentuknya Seperti payung Okey Yang keempat Simbol Silah keempat Iaitu Apa ini Apa Ayo Kepala Apa ini Ya Ya Hah Kepala sapi Kepala kebau Hah Kepala Kamping Oh Salah Bukan Itu adalah Kepala banteng Ya Banteng Bukan kambing Oh ya Banteng Betul Simbol keempat Adalah kepala Banteng Yang melambangkan Kok kamu lihat Banteng itu Mereka suka Hidup berkelompok Pernah lihat Sapi kan Banteng kan Mereka selalu Berkelompok Kemana-mana kan Makan rumput Berkelompok 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 Nah Berarti Banteng itu Kepala banteng Melambangkan Masyarakat Indonesia Yang selalu Berdiskusi Yang bermusyarah Warah Dalam Menusahkan Masalah Oke Pohon Jadi Payung Oke Maaf Maaf Lek Lek Oke Ya Tadi Kepala banteng Itu Melambangkan Sila keempat Yaitu Indonesia Masyarakat Indonesia Harus selalu Bermusyarah Dalam Menusahkan Masalah Oke Yang kelima Adalah Padi Dan Kapas Ya Padi Dan Kapas Kenapa Sila kelima Itu Dilambangkan Padi Dan Kapas Nah Semuanya Semuanya Ini Padi Itu Padi Itu Ya kan Tunggu Tunggu Salah Semuanya Makanan Pokok Kita Apa Makanan Pokok Indonesia Masyarakat Indonesia Itu Apa Nasi Nasi Bukan Padi Nasi Atau Padi Ya Betul Makanan Pokok Kita Nasi Dan Nasi Itu Berasal Dari Padi Jadi Padi Kapas Nah Baju Kita Ini Yang Kita Pakai Itu Terbuat Dari Kapas Jadi Padi Dan Kapas Ini Merupakan Kebutuhan Pokok Padi Sayur Eh Kapas Itu Sayur Ya Pakaian Dari Kapas Bukan Sayur Ya Oke Jadi Ya Silah Padi Dan Kapas Ini Melambangkan Kemakmuran Dimana Indonesia Itu Kecukupan Makan Dan Sandang Sandang Pangan Papanya Itu Kecukupi Ya Kemakmur Rakyat Indonesia Itu Oke Nah Sampai Disini Ya Tadi Sir Sudah Menjelaskan Tentang Pancasila Oke Nah Pancasila Itu Bukan Sekedar Untuk Kita Baca Atau Untuk Kita Lihat Tapi Semua Nilai Nilai Itu Harus Kita Terapkan Dalam Hidup Kita Oke Nah Sir Punya Kasus Ya Nah Sir Punya Kasus Seperti Contoh Misalnya Kamu Melihat Temanmu Ya Temanmu Kamu melihat Teman Sedang mengejek Orang lain Ya Teman Sedang mengejek Orang lain Ya Melihat temanmu Sedang mengejek Orang lain Ih Hitam nih Ih Kira-kira Kira-kira Yang kamu Lakukan Apa Ayo Kalau kamu Mempunyai Teman Yang suka Mengejek Orang lain Apa yang Kamu Lakukan Bantu Mengejek Salah Betul Betul Kira Menasihat Menegur Finet Apa Diam Jangan Ribut Ya Betul Ya Yang seharusnya Kita lakukan Sesuai dengan Nilai Pancasila Yaitu Menasihat Hatinya Oke Ya Menegur Ya Betul Mengejek Orang itu Tidak Baik Nah Ada satu Kasus Lagi Ya Misalnya Begini Ya Kamu Melihat Melihat Di jalan Di jalan Ya Ada Seorang Kakek Kakek Yang tua Ya Ini Menyeberang Jalan Tapi Tidak Bisa Takut Menyeberang Mundur Lagi Menyeberang Mundur Lagi Dan Orang-orang Hanya Melihat Tanpa Membantu Kira-kira Pendapat Kamu Baik Tentang Orang-orang Yang Hanya Melihat Bagaimana Pendapat Kamu Orang-orang Yang jadi Penonton Kenapa Tidak Baik Ayo Kenapa Tidak Baik Kenapa Ayo 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 Ya betul Seharusnya mereka menolong Seperti tadi silah Yang dilambangkan oleh Kepala banteng tadi Ya Bahwa kita itu Harus saling bersatu Saling Membantu Ya Dan Bermusiawarat Sehingga Kita menolong Oke Oke Nah Oke Sampai disini review kali ini Nah Poin-poin yang tadi Saya sampaikan Mungkin saja Akan keluar Menjadi Soal Bukian Oke Jadi belajarlah Dengan Tekun Dan satu lagi Saya mau nanya nih Siapa yang belum Kumpul tugas Ayo Ngaku Siapa Bukan saya Oke Yang belum kumpul tugas Segera dikumpul ya Sebelum kita Ujian Oke 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 Nah Tugas PKN Seperti katatan Tugas Fotofolio Isi Tugas form Tugas Benilai Oke Yang sudah kumpul Mantap Tepuk tangan Yang belum kumpul Segera kumpul Segera bertobak Kembali Kejalan yang benar Oke Ya Yang sebelum kumpul Segera kembali kejalan benar Yang sudah kumpul Mantap Untuk Anda Satu jempol Dua jempol Untuk Anda Oke Nah Sampai disini Video Lauser Ya Sampai disini Zoom ya Ya Kapan-kapan Kita jumpa lagi Ya Oke Sebetulnya Semuanya Ujiannya Benilainya Bagus-bagus Oke Udah ingat tadi ya Oke Nah Sampai disini Video kali ini Eh video pula Live Zoom kali ini Sampai jumpa Di kesempatan Berikutnya Bye-bye Dadah Pinnat mau tanya apa tadi Ayo Pinnat Mau tanya apa itu Bye-bye Kalau tidak yakin Sudah kumpul atau tidak Toba kamu Chat guru BKM kalian Oke Oke Bye-bye Eh Bye-bye nya dengan senyum Bye-bye Dadah Oke lah dadah Mana chat Ini yang merah Top share dulu Sampai jumpa Selamat menikmati